Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga ketemu lagi barengan saya Aziz Di youtube channel Antefe Sport Official Dimana kita akan ngebahas Seputar informasi Mengenai sepak bola nasional Kemudian juga informasi-informasi terkini Terupdate Yang ada di sepak bola nasional kita Nah beberapa Kemarin sore ada berita mengejutkan Buat kita semua Bahwasannya Sekretaris Jenderal PSSI Sekjen kita yang paling cantik Satu Tissa Secara mengejutkan mengundurkan diri Dan beliau mengumumkan Melalui Instagramnya Dan juga mengirimkan surat ke Ketua Umum Yang sempat kemarin ramai sekali Diperbincangkan Dan isi surat yang disampaikan oleh Tissa sendiri Bunyinya seperti ini Ini surat yang disampaikan Untuk Pak Ketua Umum Dengan hormat Melalui surat ini Saya menyampaikan pengunduran diri secara resmi Dari posisi Sekretaris Jenderal Pak Satuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Terhitung sejak hari ini Senin 13 April 2020 Besar harapan saya Sepak Bola Indonesia Di masa mendatang akan menjadi lebih baik lagi Serta selalu menerapkan prinsip fair play Sportivitas dan Love of the game Sayang banget ya Ini adalah salah satu sekjen yang saya bilang Pekerja keras ya Karena Piala Dunia U20 ya Yang akan digelar 2021 besok Itu salah satu kinerjanya beliau Kalau menurut saya Nah untuk Kita Ini kan pendapat saya Saya ingin bertanya-tanya Bagaimana pendapat daripada petinggi klub Pelatih Ataupun Lantan pemain Yang mungkin pernah bersentuhan langsung Ataupun sekarang Masih bersentuhan langsung Bersama sekjen Pernah bekerja sama Bersama sekjen Ratu Tisa ini Kita akan coba telpon Salah satunya Ada Pak Gede Widiade Yang saat ini OCO dari Persibah Balikpapan Yang dulu juga pernah Di Persija Jakarta Mungkin juga Ya sering lah Rekomodasi dengan Ratu Tisa Seperti apa kinerjanya Dan juga Seperti apa sosoknya menurut beliau Kita akan tanyakan yuk Kita telpon yuk Belum nyangkapi Gue minta rasa bola Jadi tadi saya udah janji Kalau akan telpon Pak Gede Untuk bincang-bincang sedikit Mengenai Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak Pak gimana kabarnya Pak Setelah Hampir satu bulan nih Bekerja di rumah Pak Assalamualaikum Makan Tidur Bangun Olahraga Makan Tidur Bangun Olahraga Udah berapa berat Berat badannya udah nambah berapa Udah 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 nambah Inggring ya Pak ya Ada olahraganya lah ya Ya yang penting sehat-sehat Pak Pak Kita bicara Mengenai Kemarin ada Berita yang sangat mengejutkan Buat saya Pak Dan buat pencipta Sepuluh nasional mungkin ya Salah satu sekjen Kalau menurut saya nih Pak Sekjen terbaik Mengundurkan diri Kalau Bapak nih sebagai Apa ya Petinggi klub Dan juga mungkin pernah ya Berinteraksi dengan Ibu Ratu Tisa ini Kalau Bapak Melihat Keputusan ini gimana Pak Kaget gak sih Pak Atau Tapi Belakangan Saya jarang Komunikasi dengan 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 Bisa Nah kalau Bapak melihat Kabar kemarin Sendiri mengejutkan gak sih Pak Buat Bapak Kaget gak Pak Kalau dibilang kaget sekali sih Enggak ya Karena kan Di organisasi Federasi Sepak Bola Indonesia kan Keluar masuk Itu kan hal yang wajar Lumrah-lumrah saja Mas yang membedakan Tisa dengan yang lain Kan dia sudah menorehkan Beberapa Langkah positif Yang belum pernah dilakukan oleh Pecewa-pecewa Sebelumnya Iya Oke Tapi kalau Bapak melihat Sosok Tisa sendiri gimana sih Pak Kalau buat Bapak pribadi ini Pak Kalau Tisa Enerjik Cerdas Sangat menguasai soal Sepak Bola Dalam artian Sesungguhnya Oke Nah ini kan Akhirnya Mundur dan Harusnya Pecewa-pecewa akan Langsung akan mencari Penggantinya Pak Kalau sosok seperti apa Pak Seharusnya penggantinya Pak Kalau menurut Bapak nih Kalau saya sih Kita harus melihat Federasi itu maunya gimana Apa seperti Masalah itu Yang membuat jarak dengan pemerintah Atau kan Harus bekerja sama dengan pemerintah Ini harus di Dihat dulu Makanya Kalau menurut saya Sederasi tidak akan bisa berjalan di kota Apabila tidak bisa Bekerja sama dengan Sekretar yang lain Oke Berbicara Kepolisian dengan pemerintah Dengan pemerintah Dengan masyarakat Dengan kota Kalau dia tidak bisa Plakkan itu semua Dan tidak akan sukses Pengalaman-pengalaman Sebelumnya Kenapa kita di bank Karena kita Pengaksanakan fungsi Sosialisasi kepada Para pia tadi Akhirnya ya Termasuk Viva dan AFJ Pak FF gitu Federasi di atas itu Semuanya Semuanya Gitu Ya Prioritas kita Kerjasama Ya karena Indoorganisasi AFJ Sama Viva Tapi harus ingat Kita hidup di Indonesia Jadi kita tidak bisa Melupakan hukum positif Di Indonesia Jadi Kita harus Memahami Menguasai yang tadi Yang prioritas ya Viva AFJ Tapi tidak harus Ditinggalkan Hukum positif Di Indonesia Dan kebiasaan itu Di Indonesia Hmm Berarti Ya sosoknya harus bisa Semuanya ya Pak ya Ya wajib Wajib Pak sebenarnya Seperti apa sih Pak Kursi sekjen gitu Pak Di sebuah organisasi Kursi sepak bola Seperti PSSI Bapak kan berpengalaman Sekali nih Pak Di Manajerial sepak bola Pak Menurut saya Sekjen ini Tokoh kunci Tokoh sentral Kalau boleh dibilang Kalau di organisasi Profesional Mungkin saya salah Tolong dikoreksi Hampir seperti CEO-nya Sebuah perusahaan Hmm Oke Berarti bukan hanya Menyurut-surat Menyurut ya Pak Bukan Dia melaksanakan operasional Dari sebuah kebijaksanaan Oke Siapa yang buat kebijaksanaan Yang buat kebijaksanaan itu kan Ada di PSGO Ada di rapat umumnya Rapat umumnya apa Rapat umumnya Anggota Jadi Sosok Atau Kemampuan teknis Persepak bolaan Untuk Seorang sekjen Perusahaan penting Hmm Oke oke Berarti bukan hanya Mengurusi surat Menyurat aja ya Pak ya Seperti sekretaris Di perusahaan Bukan Sekjen dalam artian Sesungguhnya Untuk di Federasi Sepak Bola Membutuhkan Kepampuan teknis Dan non teknis Teknis ya harus Mengerti organisasi Persepak bolaan Betul Berhubungan dengan Dengan mederasi Dengan AMG Dengan Dengan apa Dengan Dengan PIPA Lalu berhubungan dengan Pemerintahan Berhubungan dengan Stakeholder yang lain Ini sangat penting Hmm Lalu ada surat Tau kan repot Gitu Oke Pak Udah denger Pak Ada beberapa kandidat Mungkin Pak yang ramai Dibicarakan Di media sosial Pak Dan di pemerintahan Kalau aku sih Belum-belum itu ya Belum-belum Bapak Belum 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 bisa menjagukan Siapa yang pantas Untuk Menggantikan Tisa Karena Karena kalau Mungkin sebagai manusia ya Ya Tisa ada positif Ada negatifnya Pasti Nah sekarang Kalau kita Melihat Negatifnya terus ya Ya bagus juga Kita harus lihat Track recordnya Tisa apa yang telah dilakukan Buat Persepak bolaan Indonesia Setelah dari situ Baru kita melihat Mencari Figur yang mempunyai kriteria Yang positif dari Tisa Negatifnya itu baru Dicari Supaya tidak ada Di dalam figur yang akan dipilih Oke Oke Pak Kita tahu tentang AED Lalu karena AED Tisa Banyak positifnya Betul Betul Pak Tidak usah disebutin apa Semua orang dolar Tapi negatifnya juga ada Iya Pak Nah Kita cari Apa yang perlu Apa yang perlu kita dapatkan Dari seorang Seorang pengganti Tisa Betul Sebagai seorang Saya dijarkan Ideal Yang ideal Dengan memperhatikan Kebutuhan organisasi saat ini Kenapa? Beda Karena sekarang Sepak bola modern Sepak bola sekarang Terbuka Tidak tertutup lagi Tidak eksklusif Makin terbuka Betul Pak Pemerintah juga makin pinter Masyarakat juga pinter Pemerintah juga pinter Tidak bisa dibodohin lagi Jadi cari Sekjen yang betul Mempunyai kemampuan Untuk tadi Berkolaborasi dengan FIFA AFC Masyarakat Pemerintah Indonesia Yang paling penting itu Betul Pak Terakhir Pak Harapan Bapak untuk Mungkin BCC ke depan Dan juga Sekjen yang Nantinya akan terpilih BCC Supaya bisa bersifat Sebagai federasi Untuknya Jadi jangan cari keuntungan Di dalam Kesulit Karena anggotanya Jaman Jembat Dahulu tidak terlalu Memperhatikan Anggotanya Karena apa Tanpa anggota BCC tidak akan bisa berjalan Betul Pak Nah dalam keadaan Sulit Itu harus terbuka Tidak Bagaimana Men-support PSSI Bagaimana PSSI juga Men-support Anggota Anggotanya Men-support itu Bukan dalam artian Memberikan sesuatu Tapi kebijaksanaan Itu juga Berani support Betul Pak Nah Tapi saya lihat Yang baru Yang baru Ini Mulai terbuka Mulai mengedepankan Pembicaraan Dialogis Dengan klub Jadi lebih enak Oke Dengan pihak Pemerintah Juga punya kemampuan Untuk Berkolaborasi Jadi kita enak Kita bisa Menentukan hidup Sama federasi Bagaimana Berhubungan Polisian Bagaimana Dengan Anjang Jadi Insya Allah Kalau ini Berjalan Lebih terbuka lagi Waktu yang akan Akan menilai Bagaimana Nanti Keberlangsungan Performer dari Federasi Oke Pak Terima kasih banyak Pak Banyak informasi Yang kita dapetin Dan juga Saran untuk PSSI Sehat terus Pak Persibah Juga semoga Sukses Alkambul hilang Tetap pakai masker Jaga jarak Siap Tetap Olahraga Dan berdoa Amin Ya Pak Siap Pak Terima kasih banyak Pak Sampai berjumpa Di lapangan Pak Iya Silahkan Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Minta Resebola Itu dia tadi Bincang-bincang saya Bersama Pak Gedewi Diade Dan Kita akan coba Telepon lagi Yaitu Salah satu pelatih Yang cukup ternama Langsung aja Saya akan mau telepon Coach Indrianto Nugroho Nah Coba kayaknya kita lah Kita angkat ya Saya belum nge-save nomor yang ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Mas Kok gak bersemangat gitu suaranya Oh Baru bangun Oh Baru bangun Tak kira Apa sih Lagi kenapa gitu Oh enggak Dia kan Suruh di rumah Ya di rumah Oh gitu Tapi di rumah tetap ini Tetap jaga kesehatan Kondisi juga ya mas ya Harus Harus Terus Timnas gimana mas Timnas sampai sekarang Ya masih nunggu Keputusan dari PSSI juga Seperti siapa Cuma yang kita Tim pelatih Terus official Sama anak-anak Selalu koordinasi Sampai saat ini Gak latihan online juga Seperti yang lain-lain Oh pak Kita latihan Kita tiap jumat pagi Jam 9 Tim pelatih Sama anak-anak Pakai Bapak video conference Oke mantap Mas Kita tadi sedikit aja Bicara tentang Timnas Nah ini kita akan bicara Lebih penting lagi Kemarin ada kabar mengejutkan Kalau Sekjen kita Yang paling cantik Mengundurkan diri mas Nah kalau mas sendiri Melihat ini Gimana mas Kaget gak sih Ya apa ya mas Kalau aku sih Kaget ya Kali juga sempet di grup kita Juga Berjisa Apa Dari ikut kita Bawa Mengundurkan diri ya Sempat kaget juga Terus Selama ini Karena kan Kita sama berjisa juga Udah baik ya Hubungannya Setelah kita ikut AFF AFC Terus Semuanya lah Beliau Apa ya Menjadi bagian juga Dari Dari tim nasib bless juga Sampai kita lolos pun Bisa mengucapkan Kebanggaan Buat Anak-anak Memblast Terutama Bagaimana mereka Perjuangannya Lawan China Sampai kita lolos Mewakil Asia Negara Betul Dia mengucapkan Itu bahwa Ya mungkin Lebih sepanjang Berikan Wujangan Bahwa Apa ya Anak-anak ini adalah Bordal nantinya Untuk Bindah selanjutnya Betul Tapi kalau mas Ini disini Melihat sosok Ratatutisa ini Seperti apa sih Salah satu section Perempuan Tapi Kalau saya lihat Banyak Dalam perubahan Luar biasa Etos kerjanya Sampai kita lolos Sampai Piala dunia Juga 20 nanti 2021 Ini sangat Sangat Butuh Pemikiran yang luar biasa Betul Butuh Apa ya Kerja keras juga Dari Budisa Ya semoga Budisa masih bisa memberikan Pemikiran Pemikiran Untuk siwa bola kita Lebih baik lagi Untuk anak-anak kita Yang 16 ini lebih baik lagi Dan semoga jiknas kita Kedepannya juga bisa lebih baik lagi Untuk menghadapi Ajang-ajang yang Yang Setelah Situasi ini Apa Condusif Condusif Ya kita akan tetap Baris bergerak Bagaimanapun caranya Mas Betul Itu aja Mas Terakhir mas Bicara sosok sekjen Ini kan akhirnya banyak muncul Nama-nama Mas sudah denger belum mas Sampai denger belum? Belum denger ya Belum tahu siapa Tapi saya berharap Ya harapannya gimana mas Ya harapannya Harapannya kira-kira Sekjen seperti apa sih Yang menggantikan Tissa Sosok seperti apa yang Ya paling enggak Seperti beliau juga Penggantinya ya Dan kerja keras juga Dan bisa Apa ya Membina Sepak pula Kita bisa lebih baik lagi Menjalankan Apa yang sudah dijalankan Sama Bu Tissa Betul Betul Terus Terus Nanti tahun depan Ada 14 juga Terus Ada Kedepannya kan Masih banyak Program-program Program yang Harus dijalankan Benar Walaupun dengan kondisi Dengan kondisi seperti ini Saya berharap Sekjen yang baru Bisa memberikan Aroma yang baru juga Tentang sepak bola Indonesia Ya Tentang Apa ya Kelanjutan sepak bola Kita mau dibawa kemana Apalagi ini U16 ini adalah Sikal bakal Sepak bola Indonesia Mas Oke Jadi Jangan Jangan sampai Perkembangan 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 Anak-anak Yang sudah kita Bina 1 tahun Yang kemarin Jadinya Nanti sia-sia Kalau menurut saya Seperti itu Jadi Jangan sampai Nanti Anak-anak U16 ini Bukan jadi Siapa-siapa Nantinya Padahal Mereka berharap Tidak ada Mereka Garuda Sudah menanti Buat mereka Makanya Kita program Latihan Setiap hari Setiap Jumat Tidak Tidak hanya Hal seperti ini Kasihan Tomas Betul Saya berharap Semuanya ini Bisa berjalan Dan Rulesnya Di realnya juga Dan Saya berharap Bisa memberikan Kontribusi yang terbaik Buat sepak bola Indonesia Kontribusi yang Membuat sepak bola Kita akan dilihat Di level yang tinggi Apalagi Piala Asia Bentar lagi U16 Betul Betul Mas Harapkan saya Tidak bisa Harapkan banyak Mas Oke Oke Mas Terima kasih banyak Mas Salam buat Teman-teman Dari timnas U16 Semuanya Dan Sukses terus Semoga Tidak ada pengaruh Untuk timnas Kita juga Mas Dan Tetap Semangat Mas Terima kasih Assalamualaikum Sama-sama Oke Itu dia Metra sepak bola Tadi tanggapan Dari beberapa Apa ya Petinggi-petinggi Di sepak bola Salah satunya Dari Pak Gede WDAD Dan juga Indrianto Nobroho Sampai disini dulu Informasi dari saya Pesan saya Tadi Buat teman-teman Jaga kesehatan Selalu Tetap di rumah Dan juga Jangan lupa Rajin berloh-raga Berjemur Setiap jam 10 Nah Kalau gitu Jangan lupa Saksikan terus Anteveh Sport official Youtube channel Karena kita akan menyajikan Banyak sekali Informasi-informasi Mengenai sepak bola Nasional Bagi yang sekarang Maupun yang dulu Seperti yang ada Di laga klasik Kalau gitu Saya Azhar Yad Amit Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax